Tren makanan pencuci mulut berupa adonan yang digoreng kembali digemari di Hollywood. Ini dia yang terkenal di salah satu restoran di Los Angeles. Biskuit Oreo goreng tepung. Tinggi kalori dan lemak, camilan yang satu ini merupakan musuh bagi mereka yang tengah mengatur pola makan. Tapi untuk rasa, siapapun sulit menolaknya. Biskuit yang telah berbalut adonan, kemudian digoreng. Tersaji dengan guyuran saus karamel, es krim green tea, dan krim kocok. Sensasi rasanya, garing di luar dan lembut di dalam. Paduan panasnya kue dan dinginnya es krim membuat pencuci mulut ini kian digemari. Cita rasanya, paduan gurihnya adonan bersatu dengan manisnya es krim. Sementara di restoran lain di Studio City, sebuah hidangan penutup berjuluk Flutter Nutter berupa adonan tepung goreng berisi paduan selai kacang, pisang, dan marshmallow. Cita rasanya, garing di luar dan lumer kalah disantap. Rasanya unik, gurih, dan tidak terlalu manis. Apple pie, siapa tak kenal dengan hidangan satu ini? Sebuah restoran di Los Angeles salah satu penyajinya. Buah apel berpadu dengan kayu manis dan gula coklat dipanggang menggunakan mentega. Kemudian bungkus apel menggunakan adonan renyah. Lalu masak dengan minyak panas. Apple pie biasa tersaji dengan saus karamel hangat, gula tepung, dan es krim karamel nan manis. Deep fried apple pie, berapa banyak panas yang bisa Anda dapatkan? Dan saya pikir itu sebab orang-orang menyukainya. Ini adalah penyelitian, ini menarik, ini adalah penyelitian yang sempurna untuk makan. Meski tingkat kesadaran kesehatan warga Amerika cukup tinggi, mereka sangat menyukai hidangan penutup. Menurut situs usfood.com, 99% warga Amerika menyentap hidangan penutup dan 70% menyentapnya setidaknya sekali dalam seminggu.